Sementara itu pemirsa, aktivitas tongkang batu bara kembali menabrak tiang safety jembatan Muara Tembesi pada Rabu malam. Akibatnya, dua penyangga safety jembatan kembali ringsek dan tongkang berhasil diamankan warga. Gak kami siang, warga pelayangan masih berjaga-jaga di jembatan tersebut. Kemarahan warga pelayangan kejamatan Muara Tembesi yang tidak terpendung akibat jembatan akses jalan limpas nasional kembali ditabrak tongkang batu bara dan hingga saat ini tidak ada perbaikan. Puluhan warga pelayangan memadati areal jembatan Muara Tembesi dan memantau pergerakan tongkang batu bara. Warga meminta pemerintah Provinsi Jambi sikap menyikapi jembatan ini karena dikhawatirkan jembatan tersebut akan ropoh. Samsul Bahri, warga pelayangan, mengutarakan kekesalannya karena menurutnya jembatan sejauh ini belum ada perbaikan akibat tongkang batu bara yang menabraknya hingga tiga kali. Bahkan Rabu Malam, tongkang yang menabrak sempat tersangkut di tiang jembatan hingga warga membantunya dan berhasil diamankan. Warga pelayangan mendesak pemilik tongkang batu bara bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Jadi kemarin kan pertama di awal tanggal 12 itu calon tersebut mengantarkan bekas ya itu mendaptarkan diri melalui calon peseorangan. Nah kan tetapi masih terdapat kekurangan dan berdasarkan surat Dinas 707 ada penambahan waktu selama tiga hari Sampai pukul 23.59 tadi malam bekas tersebut masih terdapat kekurangan sehingga berdasarkan ketentuan di surat Dinas 707 tersebut maka bekas tersebut dinyatakan TMS dan dikembalikan. Ini yang tidak memenuhi suratnya di mana nih Pak? Karena memang untuk melakukan upload di silot itu kan butuh waktu. Jadi KTP tersebut sampai malam itu baru yang di-upload baru 19%. Dari jumlah 23.000? Dari jumlah dukungan minimal sebanyak 22.221 baru 4.000. Berarti dengan kondisi seperti ini artinya kita menyatakan tidak ada lagi calon peseorang mas untuk pilkada tahun ini? Sejauh ini belum ada ketentuan dari RI apakah masih bisa dilakukan perbaikan untuk pertanian waktu tetapi untuk aturan yang ada saat ini bisa dikatakan tidak memenuhi syarat artinya tidak ada jalur peseorang yang tersebut. Sebelum adanya perbaikan, warga melarang tongkang batu parah melintasi cumpatan muara tembesi. Selamat terjadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!